Yang saya selalu panggil Adinda Ria Tapi ini ada buat saya mungkin ini yang terbaik Setelah sekian puluh tahun Bila ini mungkin kena dari 2004 Tapi memang yang parah-parah nih Dalam dua tahun ini memang parah Cuman yang luar biasa di tengah keparahan itu dia sempat sembuh Dia menjadi motivator bagi kawan-kawan yang Dia terkena penyakit yang sama Ya semalam saya, tadi pagi begitu Saya subuh Saya membaca dari grup artis senior kabar tentang kepergian Ria Saya jujur bukan menyesal Tapi memang saya gak sempat ketemu Tapi saya pernah bicara melalui Dewi Dia kayaknya menggabuk itu rumah saya Tandai belah abang, gue lagi jelek Udah abang doain aja Nah terakhir Desember Waktu dia masuk rumah sakit lagi Saya mau datang Cuman sekali lagi saya selalu telpon melalui Mbak Dewi Rawan Dia bilang, bang ini Ria udah mau pulang Tapi dia mau ke Bali dulu Kaget saya, loh berarti udah sehat Ya bang udah sehat bang Ya udah saya pikir udah sehat Ya tadi subuh lah saya dengar dia pergi Tapi ya Ini yang terbaik Yang pasti kita pun akan mengalami hal yang sama Cuman jalannya yang berbeda-beda Itu aja Aduh saya jujur sudah lama Tidak bertemu Kalaupun film Saya sama Mbak Ria gak banyak Dua film Yang pertama dia adikku kekasihku Yang kedua sekretaris Tapi memang pernah Beberapa bikin Apa ya Album duet lah Tapi kalau ketemu fisik Udah lama Mungkin 10 tahun gak ketemu Tapi memang by phone By phone Ya karena memang Ria juga sibuk Saya juga kebetulan juga sibuk juga Jadi memang kita jarang ketemu Sosok almarhum mas dimana Wow dia Saya tahu Ria ini dari kecil ya Kebetulan kan almarhum ayahnya Mas Pak Bambang Irawan juga teman almarhum bapak Jadi saya tahu Kecilnya bagaimana Dia memang anak yang sangat ceria Sangat survive Artinya apa ya Tough gitu lah Apa ya Dia perempuan tapi tomboy Cantik tapi tomboy gitu loh Rambut panjang tergerai Tapi kelakuan anak laki Kalau Ria itu sebetulnya seperti itu Makanya Kalau dia bisa bertahan Dan memberi penyemangat Kepada teman-teman yang lain Mengalami hal yang sama Saya memang Itulah karakter dia Dia tipe fighter Sampai dia terakhir Ya memang harus dia nyerah Dan karena dia nyerah Allah lebih cinta daripada Berkepanjangan Jadi kita doakan Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang terbaik Oke makasih banyak ya Saya mau ngurusin maknya dulu Terima kasih telah menonton!